Yo, what's up, NFS Mobile disini dan selamat datang kembali di Nikisan Oh ya, aku belum nyalain lampunya, bentar guys Oh my god Jadi ya, kalau misalnya kalian tahu ya kan, di video-video aku sebelumnya itu Aku sudah membahas mengenai semua kayak seperti sistemnya Need for Speed Mobile dan kawan-kawan gitu ya kan Kita tahu bahwa Need for Speed Mobile ini sudah layak buat dimainkan Pada saat nanti sudah full release global, oke Makanya di hari ini itu aku bakal coba untuk menuju ke arah open world ya kan Karena aku pengen ngelanjutin carry mode yang berada di area gamenya ini Dan aku asalnya sudah lama nggak main carry mode ya kan Kalau misalnya kalian tahu sendiri, ini adalah ikon orang di hari ini Ini adalah carry mode yang kalian bisa lakukan, oke Oh ya, dan juga aku bakal pakai M4-nya ini ya kan Karena ini adalah mobil tercepat yang aku miliki sekarang Jadi ya, tanpa apa-apa jangan lebar lagi Langsung aja kita nge-spawn di rumah terdekatnya di sana, oke Dan ayo kita langsung aja menuju ke arah sini Dan setauku, carry mode-nya yang berada di Runny Force Mobile ini ya kan Itu cukup mantap jauh banget, oke Salah satu hal yang kita bisa lakukan itu kita bisa menjadi pencuri mobil, oke Jadi di gamenya ini ya, kalau misalnya kalian belum tahu Itu ada dua tipe carry mode Jadi pertama-tama kalau misalnya kalian tahu itu tadi Ikonnya mukanya orang itu adalah main carry mode Sama ada side carry mode juga Dan tentu aja di hari ini aku bakalan melakukan kedua hal itu Langsung di videonya ini, oke Jadi tentu aja aku bakalan lakukan hal itu di hari ini juga ya kan Dan melihat apakah carry mode-nya si N4 Mobile itu bagus juga atau nggak gitu ya kan Jadi ya, jangan lupa buat smash like di video ini ya kan Supaya aku tahu kalian antusias untuk melihat aku main N4 Mobile terus gitu Karena ini betanya bakalan dibuka sampai 11 Juni doang ya Setelahnya itu kita bakalan ditutup dan kita menunggu lagi sampai full release selanjutnya Sampai itu ya lihat seberapa bagusnya ini BMW ku ya Memang gila banget buat modifikasinya N4 Mobile juga ya, very nice Dan orangnya nunggu kita di ini, oke Di Pertamina, let's go kita menuju ke arah sini Ini adalah Porsche Boxster yang kita harus gunakan rasanya Oke guys Paul, kita pakai ini ya kan Porsche Boxster, ini adalah main story mode-nya Jadi ada beberapa orang yang ngomong gitu Dan lihat tak, ini Porsche Boxster-nya apakah bisa dibuka? Yes, bisa dibuka Ini adalah time attack ya harusnya Dan ini tentu aja mobilnya jauh lebih lama daripada M4 ku, bro Dan lihat tak, seberapa bagusnya ini Porsche Boxster ya Tentu aja mobilnya ini sudah full di model sama si Tencent-nya sendiri Jadi mobil-mobilnya itu sudah bagus banget Mencoba mobil-mobil di open world-nya atau nggak di misi-misinya juga ya kan Sebelumnya kalian pengen membeli ini mobil menjadi mobilmu yang asli, oke Dan apakah itu aja? Ini adalah finish line-nya And there we go Bro, aku lebih 0,9 detik doang Oke, kayaknya gitu aja untuk masalah itu Karen-nya ya Kita memiliki Karen selanjutnya ya kan Itu untuk nge-transfer Porsche Boxster-nya, oke Dan jangan nge-damage Porsche Boxster-nya tersebut Oke, kita jadi kriminal sekarang, boys Aku masih nggak terlalu paham ya untuk ceritanya ini di Force Bill Mobile Tapi bener, guys Ini gamenya tentu aja ada ceritanya, ya kan Tapi ini pakai bahasa Mandarin Which is aku nggak terlalu paham, ya kan Kalau misalkan kalian paham bahasa Mandarin Kasih tahu di komentar aja ya ini gimana Dan hello there Ada M4 yang stok di arah sana, oke Uh, ya kita bener-bener menyolong ini Porsche Boxster ya Aku nggak tahu apakah bakal ada yang nge-hajak atau gimana Tapi sekarang aku pakai ini truck, oke Dan kita menjadi sopir truck Kalau misalkan kalian belum tahu ya Sekali lagi ini truck-nya bisa ngedrip, bro Dan tentu aja bisa naik terus ya Jadi kalian harus hati-hati Kita OT, weh Sekarang buat ngambil ini Porsche Boxster ya Hello Oh, ini bukan Porsche Boxster, bro Ini GTS Pano Waduh, kita Porsche Boxster Ternyata kita nyolong mobil yang lebih mahal Oke, well Seingatku ya Aku pernah nyolong mobil Kayak Lamborghini Gallardo sebelumnya gitu ya Jadi ini adalah mobil yang biasa aja menurutku ya Oh, kayak ngedrip Truck-nya ngedrip, bro Di mantap jiwa banget ya Jadi kita ngedrip lagi Aku bener-bener cupu menjadi Oke Kalau misalkan kalian ketemu aku di relive gitu ya Jangan kasihin aku truck Dan jangan kasihin aku sim truck, oke Aku bahkan kayak gini nanti Nabrak sekali Aku nabrak sekali What the heck Langsung 80% bro Jadi kita nabrak mobil itu nggak apa-apa Tapi nabrak tembok itu nggak boleh Oke, well Noted, noted Dan kita menuju ke arah sini Apakah ini adalah hasil akhirnya Oke Kita sudah bintang 3, Pak itu ya Dan there we go Bintang 3, let's go Kalau misalkan kalian belum tahu Bintang 3 itu kalian bakal mendapatkan Hadiahnya lebih banyak daripada bintang yang lain Dan ada carrier mode-nya lagi Ya, carrier mode-nya ini kalian bisa lakukan terus-menerus, oke Dan ini kita memakai Lotus Sephora untuk sekarang Dan tentu saja setelahnya ini carrier mode ya Karena aku bakal melakukan set quest, oke Aku akan kasih tahu kalian Kenapa kok ini game suangar banget Isa nyolong mobil, oke Di videoku pertama Need for Speed itu Kita memiliki kayak sebuah manager, oke Atau nggak teman Jadi ini mobil-mobil yang kita colong ini Untuk temannya kita Dan kita dibayar sama mereka atau gimana gitu ya Anggap saja kita ini bukan jadi big boss untuk sekarang Dan kita beneran memakai Lotus Sephora, oke 75 detik kita bakal dapat bintang 3 Kita lihat aja di saat sini Uh, Lotus Sephora, you look so clean Tentu aja ini mobilnya nggak bisa dibuka Atapnya Karena ini atapnya hardtop ya Dan kalau misalnya belum tahu Lotus Sephora ini Seingetku kelas B ya Atau nggak kelas C Aku agak lupa Jadi mobilnya ini memang nggak secepat Porsche Boxster Nggak secepat yang kalian kira, oke Dan kita jumping Boom There we go Itu adalah kayak patung yang kalian bisa Tabrak untuk sekarang Dan ada orang barusan bertek Aku juga kurang nyakin Tapi seingetku Lotus Sephora juga bisa dimodifikasi Jadi kalau misalnya kalian belum tahu ya Kurang lebih kita di gamenya Universe Mobile itu Menjadi kayak getaway driver Atau nggak menjadi Kayak anak buahnya mafia Atau gimana gitu ya Jadi kita nyolong-nyolong mobil Anggap aja ya Atau nggak ngedeliver mobil Hasil curian Atau nggak hasil belian dari bossnya kita And there we go Kita sekarang udah bintang 3 It's very nice Dan kurang lebih seperti itu, oke Jadi kurang lebih main story-nya itu Tentu aja ada ceritanya gitu ya Dan setelahnya kita nyolong Tentu aja kita harus ngedeliver itu mobilnya Dengan truk, oke Kurang lebih seperti itu Buat main story-nya ya Setelahnya kalian melakukan hal ini terus-menerus gitu ya Untuk masuk story-nya itu nanti Bakal ada kayak seperti cutscene-nya Jadi kita bakalan dijelasin gitu loh Apa yang bakalan terjadi atau gimana gitu Jadi mantap jiwa banget Sekarang bakalan ngejemput itu Lotus Sephora Dan kita bakalan nge-transfer Menuju ke arah bossnya kita, oke let's go Jadi gameplay yang kalian miliki Dengan truknya ini bakalan banyak banget Oke di gamenya ini, mantap jiwa Kita ngedeliver mobil ini Short Shelby Oke ada 4 Shelby lagi Maaf ya Mobilmu tak colong sekarang Ini kalau nyolong agak gak mikir ya Mobilnya yang gila-gila seperti ini Dan tentu aja apakah aku bisa Aku bisa off-road dengan ini truk ya Jangan ditiru ini di rumah guys Oke aku jamping Oh my goodness Jadi akhirin modenya bener-bener seru banget Oke buat ceritanya ini Ini force build mobile Mungkin bakal paham ceritanya lagi Kalau misalnya nanti sudah full release global Oke dan tentu aja full release global Nanti kalian bisa memainkan gamenya ini tuh Dengan google account ya Jadi jangan terlalu khawatir dengan hal itu Aku sekarang bakalan coba ngedrift Di sini ya kan Pakai truck Oh look at that Truck drifting baby Let's go Bintang 3 I'll take it Cukup gampang sih Kamu dapet bintang 3 aslinya ya Oh hello Ada McLaren disini Oh by the way Kita bisa nge-visit Profilnya orang juga Nice Aku barusan tau ini sih Jadi kalian bisa nge-visit Atau gak nge-add friend Mobil-mobil Atau gak orang-orang Yang kalian temui Di open worldnya juga That's very nice Jadi ya buat sistem mabarnya game ini Bener-bener hebat banget sih Aku suka dengan mabarnya ini Force speed mobile Setauku di beta ini Misinya memang gak terlalu banyak ya kan Tapi kalian bisa tau sendiri Buat misinya itu Kebanyakan memang kayak Delivering parcel Atau gak delivering mobil gitu ya kan Mungkin buat kayak seperti Misinya bakalan jauh lebih banyak Pada saat nanti kita sudah full release Oke Untuk sekarang masih dikit Oke Kita harus nunggu untuk masa hal itu Dan sekarang kita bakalan menuju Ke arah Pertamina Dan ya setauku Side quest itu memang kebanyakan itu Di Pertaminanya Apalagi nanti pada saat sudah Kayak last release Atau gimana gitu ya kan Aku sangat yakin Carrying mode-nya Bakalan mantap jiwa Tapi untuk sekarang memang Carrying mode-nya gak terlalu banyak Oke Jadi ya ini adalah Salah satu Pertaminanya Apakah ada mobil yang bisa dicolong? Oke Biasanya ada di sekitar Pertamina sini Oke Kita memiliki McLaren ini Oke Kita memiliki side quest Ya itu kayak Peminjam ini McLaren ya Bukan menyolong ya Jadi kita bakalan Time attack dengan ini McLaren Oke Mantap jiwa banget Dan kalau misalnya kalian belum tahu ya Ini McLarennya memang belum ada di showroom Itulah kenapa aku bahkan bilang bahwa Ini gamenya ya Bakalan banyak Kayak seperti carlistnya Karena carlistnya itu memang belum full bro Kayak salah satu mobil yang aku sekarang pakai ini Gak ada di showroomnya Jadi mantap jiwa banget Buat ini Need for Speed Mobile ya Dan kasih tahu di kolom komentar ya kan Mobil apa yang kalian paling tunggu-tunggu Di Need for Speed Mobile ini Oke Menurutku ya tetap JDM ya kan Seperti GTR R34 atau gimana Atau enggak Porsche 992 GT3 Oke Itu mobilnya udah tahu Bahkan ada karena Ya di gamenya ini Buat menunya itu Sudah ada Porsche-nya tersebut itu ya kan Jadi ya di gamenya ini masih belum ada Tinggal aja dimasukin And there we go Kita bintang 3 harusnya ini ya Let's go boys Bintang 3 Menurut kalian gimana Buat carry mode-nya ini game ya kan Cerita-ceritanya yang masih belum komplit ya kan Karena ini masih beta Memang ya kan Jadi ya kasih tahu Di kolom komentar Menurutnya kalian itu Yang paling bagus itu gimana Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe Di channel ini oke And I will see you guys Di video selanjutnya And Goodbye Bye 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 Bye